Hai ngejutnya silakan Oh iya baik jadi salam kenal dulu nih Bang Rostum ya salam kenal tetapi lebih afdol jika invite saya di-accept oleh Bang Suma hahaha ya oke sip sip oke 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 baik-baik ya sabar-sabar Abang tinggal dimana ini Abangnya di Singapura emang saya cerita sedikit boleh ya Bang minta waktu boleh 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 silakan silakan kalau biar gak ketiduran ada kopi kacang boleh ya silakan jadi begini Bang saya ini ibaratnya itu makhluk atau binatang yang tinggal di dua alam jadi haram hukumnya untuk dimakan ya jadi saya ini secara keluarga negaraan saya asli Indonesia saya di Surabaya lahir besar kemudian saya sempat mengenyam pendidikan sekolah dasar selama dua tahun di Singapura ya orang tua keluarga sepupu di Singapura dan orang tua dari ibu saya di Malaysia jadi ceritanya orang Melayu nikah dengan orang Singapura begitulah lahirlah saya yang tidak jelas ini gitu gitu Bang tapi secara keluarga negaraan saya mengulang karena saya sempat di band dilaporkan dengan email bahwa saya orang yang tidak tinggal di Indonesia tapi ingin membuat kegaduhan masyarakat Indonesia gitu jadi ancamannya ngeri-ngeri sekali ini orang Indonesia ini sesama orang Indonesia aja main ancam begini gitu Bang jadi saya orang Indonesia cuma mobilitas saya bekerja untuk mencari sesuap nasi ini harus pontang-panting ke Singapura dan Malaysia Bang demikian abangku iya baik-baik terus terkait dengan materi pembahasan saya mau mengarahkan atau diarahkan kemana ini terkait dengan ini karena kalau yang kami lakukan selama ini saya takutnya gini Bang apa yang saya kemudian uraikan terkait dengan Bible yang digunakan kemudian oleh saudara-saudara kita di Indonesia ini dimana banyak kemudian hal problem yang muncul di sana terkait dengan Bible ini sendiri baik cakupannya terkait dengan bahasa atau alibahasa ataupun alifungsi daripada Bible itu sendiri terkait dengan objek yang dibicarakan di dalamnya atau bahasa yang digunakan dan asal-usulnya dan serta penggunaan dan pemampatannya kemudian terkait dengan persinggungan dua agama Islam, Kristen, Al-Quran, Bible, kan gitu nah contoh misalnya nih ada kekhawatiran ketika kemudian umat Islam dikatakan menjadi sumber kekacauan dalam hal ini adalah para apologet Islam ketika apologet Islam itu mencoba untuk meluruskan isi Bible yang tidak sesuai dengan marwah tidak sesuai dengan nuansa tidak sesuai dengan terasa tidak sesuai dengan cakupan dan muatan ketika Bible itu sendiri ditulis awal mula umat Islam kami para apologet kemudian hadir untuk mendudukkan perkara itu agar kiranya lembaga Bible Indonesia itu mendudukkan perkara Bible dalam koridor yang sesungguhnya tanpa harus masuk ke dalam tubuh Islam dalam hal ini tanpa harus membarengi apa yang mereka lakukan apa yang mereka canangkan untuk mengkristankan Indonesia tanpa harus mengambil atau merangkul istilah-istilah Al-Quran yang sangat prinsip dalam iman Islam untuk didudukkan di dalam Bible agar cakupan dari misi mereka itu bisa kemudian terrealisasi dengan baik nah ini yang menjadi permasalahan ini yang menjadi permasalahan contoh kecil contoh kecil misalnya ketika lembaga Bible Indonesia di dalam Markus 1 nomor 1 menambahkan dua kata yaitu anak Allah kepada Yesus padahal sejatinya di sana itu tak ada umat Islam kemudian diam umat Islam kemudian tidak menggubris hal tersebut karena umat Islam polanya adalah tidak akan pernah mengganggu umat lain itu dia intinya tapi kami sebagai pemerhati apologet yang mencoba untuk menyadarkan teman-teman yang ada di layi untuk bangun dari tidur panjangnya agar tidak banyak menyesatkan orang mencoba untuk meneruskan kaida-kaida yang ada maka Markus 1 nomor 1 ya secara hormat saya katakan bahwa itu adalah satu play setan play iblis ya karena menggunakan dua kata yang mana kata itu merujuk kepada pernyataan tentang hakikat Tuhan kami sebagai umat Islam inilah permulaan Bible tentang Yesus Kristus anak Allah ini sangat menyakiti hati umat Islam tetapi adakah diantara orang Kristen yang mencoba untuk merasakan perihnya ketika Tuhannya umat Islam dikatakan lam yalida walam yulada tidak beranak dan tidak diperanakan tiba-tiba ada agama yang muncul di tengah-tengah mayoritas Islam yang mengatakan bahwa sosok Yesus itu adalah anak Allah dengan menyembunyikan identitas Tuhan kami dengan mereka menyebutnya Allah anak Allah katanya padahal itu jelas-jelas mereka ambil dari kata Allah yang kemudian dilatinkan menjadi A-L-L-A-H mereka baca Allah demi untuk menyembunyikan identitas Tuhan umat Islam yang mereka ambil nah ini Bum saya kira anda adalah saudara saya yang menjadi teman bincang-bincang saya yang asik membahas tentang ini karena kalau orang Kristen di Indonesia ini jarang sekali yang bisa berdialog dengan jujur mengakui bahwa adanya upaya rancangan yang dibentuk secara sistematis dengan tujuan ending yang paling cemerlang dalam pikiran mereka adalah mengkristankan Indonesia dengan menggantikan istilah-istilah prinsip di dalam Bible dari Yunani itu dengan istilah umat Islam ini dia contoh saya belum menunjukkan istilah-istilah yang lain ini aja dulu inilah permulaan Injil disitu disebut kata Injil padahal kata Injil itu tidak ada muncul di dalam Bible tak ada muncul Injil hanya muncul di Al-Quran tapi Bible lembaga Indonesia Bible ini menggunakan kata Injil lagi-lagi juga menggunakan Allah yang adalah Allah saya kira begitu Bung sebagai luampan kekesalan kekecewaan terhadap agama yang mengatakan kasih tetapi sama sekali tidak ada cerminan-cerminan kasih sedikitpun yang saya lihat demikian Pak Ros rum di buka micnya bang saya menunggu dipersilahkan oleh host supaya lebih tertib saya menghargai ini rumah orang jadi maaf saya menunggu dipersilahkan oleh host gitu silahkan bang bang Jumat kan tadi udah bilang silahkan jadi antara bang Jumat aja dulu gak perlu pakai host moderator langsung aja berdua silahkan lanjut oke baik baik bang Jumat salam kenal iya salam kenal bang silahkan saya tinggal di Surabaya abang kalau lagi main ke Surabaya kita bisa kontak-kontak siap saya sekarang cobalah karena siapa tahu nanti yang masuk ke komal ini adalah teman-teman Kristen atau Katolik di Indonesia di buku saya saya memegang copyright di tahun 1984 ini dari terjemahan NIV Corcordance saya membuka nah dari sini dari yang abang sampaikan saya sependapat bahwa memang di Indonesia dan kami sudah sempat melakukan meeting kunjungan ke lembaga bebel Indonesia yang disingkat LAI tapi kalau saya menyebutnya lembaga bebel Indonesia karena memang Alkitab itu tidak ada dalam dalam kitab suci kami ya ya memang di Indonesia inilah kegaduhan yang mungkin saya memaklumi Bang Suma dan organisasinya ini mungkin satu akumulasi sekian lama yang terpendam akhirnya saat inilah bersuara begitu nah memang kami akui kekonyolan-kekonyolan dari rekan-rekan saya di sebenarnya kami sudah menegur saya dan tim sudah menegur ke beberapa gereja yang punya misi untuk mengkristankan lah atau syiar kalau dalam teman-teman muslim itu dilakukan secara masif itu untuk dihentikan gitu akhirnya karena di 10 tahun terakhir teman-teman katolik katolik ya dan protestan sudah tidak melakukan aktivitas tersebut karena yang di jaring adalah kalangan-kalangan yang tidak berpendidikan gitu kalangan-kalangan yang maaf kata maaf ini boleh gak ya saya menyebut agak ini minta izin sama host boleh ya saya rasa kalau layak untuk disebutkan disebutkan aja Pak ya jadi begini teman-teman ya begini ya di Indonesia itu ada beberapa strata ekonomi strata pendidikan yang masih belum merata ya ya Bang Zuma nah itulah sasaran-sasaran yang dijadikan untuk dilakukan kristenisasi gitu kemudian saya berdebat di tahun 2016 di Jakarta bersama beberapa gereja dan perwakilan misionaris dari Amerika kami mengusulkan saya dan tim mengusulkan untuk kalau memang anda berani anda mampu lakukanlah siar atau kristenisasi itu kepada orang-orang terpelajar itu jangan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal anda datengin orang gak bisa baca tulis anda datengin anda suruh syahadat syahadat dengan bahasa Islam begitu eh bahasa Kristen untuk mengagumi kemudian di baptis ya itu bagi saya bukan prestasi tapi itu nanti akan mengusik umat-umat Islam gitu tapi waktu itu padahal itu sudah 2016 gitu tapi mereka masih ngotot bahwa oh gak bisa kita legal kita boleh asalkan mereka bersedia kan apa salah kita nah sudah buntu tapi katolik protestan sudah tidak tetapi yang di luar katolik protestan sampai sekarang masih masif dan kata-kata yang digunakan cukup konyol juga gitu ngapain disitu itu menyebut nama Allah gitu ngapain itu menyebut Yesus adalah Allah itu ada sesuatu kekeliruan di dasar awal yang nanti akan di ujungnya juga akan salah gitu loh kami sudah sampaikan ke PIA LA ini kondisinya adalah ibarat mata air dari hulu ini sudah airnya keruh itu nanti sampai di hilir itu airnya makin keruh seperti itu bang Zuma tanggapan saya dari bang Zuma tadi silahkan bang Zuma ya baik makasih bang jadi inilah sisi kebenaran daripada apa yang kami suarakan apa yang kami suarakan terkait dengan keadaan yang ada bahwasannya hanya orang yang menutup diri yang kemudian taklik buta pahaman pemahaman buta yang egonya itu tidak mau kemudian menerima kebenaran bahwasannya Islam Kristen itu bisa duduk bersama kemudian selayaknya Islam bersama dengan Hindu duduk bersama dengan Buddha duduk bersama kenapa mereka saudara-saudara kita Hindu Buddha itu percaya diri terhadap keyakinan mereka tapi yang saya lihat disini justru berbeda seibarat kata ada sistem yang dirancang kemudian seperti multi level marketing yang penting yang penting sistem itu dapat menghasilkan member banyak akan menghasilkan kemudian seleri yang banyak ini sistem yang mereka pakai mau itu halal apot ataupun haram yang penting mesin dari sistem itu bergerak dengan baik nah ini yang kulihat kalau umat Islam kan tidak umat Islam itu kemudian tidak asal-asal menyampaikan Islamnya tidak asal-asal merekrut orang untuk memahami Islamnya terbukti upaya-upaya yang dilakukan kemudian untuk mengkristankan orang itu berbagai macam cara bahkan banyak nih orang gila dikumpul dimandikan dibaptis dirawat habis itu dibaptis dikristankan padahal nyata-nyata tahu kalau keluarga si gila ini adalah seorang Muslim banyak keadaan-keadaan seperti itu bahkan tanpa malu-malu sudah jelas-jelas mahasiswanya berhijab sudah jelas-jelas namanya-namanya Islam masih di Injilin gitu ini berarti ada sistem seperti sistem marketing marketingnya itu tujuannya seperti multi-level semakin semakin banyak direkrut semakin banyak setoran itu yang kulihat jadi tidak ada polanya mengajarkan kebenaran yang penting jemaat banyak sistem gunakan yang dikatakan perangkap bikin kandang sebanyak mungkin lucunya cara bikin kandangnya justru disitu minoritas bikin kandang disitu tujuannya kandangnya dulu nanti domba-dombanya kita cari dari luar nah ini bahaya ini yang terjadi bikin kandang kayak di tempat saya nih ya tempat saya nih di belakang rumah saya itu ada disitu kemudian gereja batak mana ada di sudiang sini orang batak coba tak ada orang batak disini tapi bikin gereja di tempat kita disini di pinggir sawah sana paling belakang sana lebih banyak tertutup daripada terbuka ini cara-cara multi-level marketing yang kayak begini yang aku maksud sehingga sistem ini harus diperkaya dengan trik untuk mencari member-member baru sama seperti yang tadi disebutnya kata Allah disebutnya kata Alkitab disebutnya kata Nabi kata Rasul mujizat dan seterusnya saleh dan seterusnya itu upaya-upaya untuk meraih semakin banyak member nah kalau umat Islam kemudian menyuarakan seperti saya nih kemarin saya diancam ada yang naik ke komal ngancam saya cari saya mau dibunuh dan seterusnya dikarenakan menurut mereka saya mengganggu agama mereka ini tidak sadar gitu loh bang suma kapan-kapannya membahas Hindu bang suma kapan-kapannya membahas Buddha tidak pernah karena mereka tidak pernah kemudian masuk ke dalam rana Islam berbeda dengan Kristen giliran kita membahas tentang Kristen membahas tentang Bible marah ya padahal mereka yang main api mereka main api Islam agama siar kebetulan maka kami menyampaikan di tengah-tengah itu kami siarkan kemudian Islam contoh misalnya ketika di dalam Al-Quran diterangkan A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim wa minhum ummiyuna la ya'alamunal kitabah illa amaniya wa inhum illa ya zunun benar saja benar itu terbukti dan diantara mereka ada yang buta huruf yang tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga ini betul saja sejak kapan Bible itu ada kata Allah di dalam mereka hanya berangan-angan angan-angannya supaya umat Islam itu bisa dimurtadkan mereka hanya menduga-duga ini fakta kebenaran Al-Quran jadi ketika saya membahas Bible itu artinya saya sedang membahas kitab suci Al-Quran karena kitab Al-Quran saya mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'alamun al-kitabah illa amaniya wa inhum illa ya zunun mereka tidak mengerti sehingga mereka menuliskan sebuah buku berdasarkan angan-angan berdasarkan duga-menduga mereka menuliskan mereka menuliskan mereka menulis buku itu dengan tangan mereka sendiri lalu mereka mengatakan ini dari Allah ia terbukti bertaburan kata Allah di dalam Bible kan kasihan kan kasihan saudara-saudara Kristen yang tidak paham saudara-saudara Kristen yang hanya jemaah-jemaah yang tidak ngerti yang hanya taunya membayar perpuluhan tiap bulan mereka tidak paham kenapa harus ada kata Allah sehingga mereka yang baru lahir kecil besar dewasa sudah kemudian nyebut-nyebut kata Allah yang sejatinya mereka kitabnya original teksnya tak ada kata itu tiba-tiba berubah menjadi Allah Allah sikit-sikit Allah sikit-sikit Allah lalu lucunya Tuhan kami dipanggilnya Allah menyebut Tuhannya umat Islam Allah tapi mereka mengambil Allah kan lucu sudahnya mengambil istilah nama Tuhan kami menghina pula tuh coba teman-teman Kristen yang suka menghujat itu kalau menyebut nama Allah itu dia sebut Allah Allah dia tidak sadar bahwa di dalam bebel bertaburan kata Allah yang mereka hujat sendiri dengan kata Allah dan mereka sebut dan menyemujikan identitas Tuhan kami dengan menyebutnya Allah mereka tidak malu nanti kalau bang suma ngomong kayak gini wah menghina menghujat asap arang cari dia sebut-sebut sukunya bang suma yang menghujat dan seterusnya sepertinya bang suma itu dipikir kayak ayam aja segampang itu mau dipotong padahal padahal gak sadar gitu loh gak sadar cobalah kalau misalnya di umat Islam itu ketika menyebut ayam kita ganti dengan nama Yesus coba kira-kira orang-orang Kristen teriman gak? Yesus tidak beranak tiba-tiba di Al-Quran punya terjemahan dan demikianlah anak Yesus gimana tuh? kalau misalnya kami bikin buku juga nah buku itu kita jadikan sebagai panduan kemudian lalu disitu tertulis tiba-tiba pada sore hari ketika kemudian Yesus dan anaknya berjalan dan seterusnya kira-kira marah gak orang Kristen ini? Yesus tak beranak tiba-tiba di terjemahan kitab sucinya umat Islam ada yang bernama Yesus dan punya anak kira-kira kayak mana? perasaan saudara Kristen itu kalau tiba-tiba di Islam ternyata Yesus punya anak maka tidak bunuh diri atau tidak penggal kepala umat Islam dimanapun berada ini saja saya mengangkat harkat daripada kitabnya mereka tolong tanggalkan kata Allah pakailah kata Teos Teos dalam bahasa Indonesianya apa? atau Tuhan dalam bahasa bahasa kita ini adalah bahasa sehari-hari yang kita gunakan kenapa harus Allah? kenapa harus Allah? coba apa tujuannya tuh? nah jadi saudara saya saya bersyukur kalau ada dari saudara Kristen yang bisa melihat hal ini dengan kepala sehat bahwa apa yang terjadi selama ini itu adalah satu kesalahan yang disusun secara rapi demi untuk member demi untuk multi-level marketing supaya kemudian banyak yang menyetor banyak yang kemudian memberikan sumbangsi termasuk perpuluhan ketika semakin banyak orang yang murtad masuk ke Kristen jelas itu akan mendatangkan hal yang menguntungkan bagi pribadi-pribadi tertentu itu tidak bisa dipungkiri itu tidak bisa dipungkiri maka apa yang muncul di benak kami sebagai umat Islam? oh ini agama yang tidak rasional tetapi dipaksakan kemudian karena disitu orang-orang yang punya kepentingan membutuhkan adanya yang disebut perpuluhan maka agama ini rela dianut dengan tanpa menggunakan akal asalkan menguntungkan orang-orang tertentu nah ini dalam pikiran saya oh ternyata mereka mencoba untuk begini dan bergono karena disitu ada fulus semakin banyak orang dimurtadkan semakin banyak duit maka caranya untuk memurtadkan ayo apa yang kita lakukan pasti merubah istilah-istilah yang harusnya prinsip dalam agama Kristen dengan rela ditanggalkan itu dan masuk kepada rana Islam meskipun mereka sangat benci kepada Islam meskipun mereka sangat benci kepada Allah tapi mereka mencoba untuk menggunakan kata Allah dengan menyembunikan Allah itu dengan membacanya alah mereka tidak sadar kalau boleh kami umat Islam juga seperti mereka maka kami akan mengatakan Yesus punya anak sakit tidak hatinya itu? apalagi kalau secara agama secara kelompok secara akidah kami secara terstruktur masih terencana kemudian menggunakan kata itu anak Yesus dan bagaimana itu? pasti sakit tapi yang ada selama ini mereka pelaku mereka yang merasa korban kami yang korban dituduh sebagai pelaku ketika kita berbicara mengenai kebenaran dibilang kita menghujat padahal sekali lagi saya katakan ini sudah berulang saya sampaikan sebuah agama kalau kitab yang dianggap suci itu bermasalah yakin dan percaya agama itu bermasalah itu poinnya silahkan sudah ya baik Bang Suma saya setuju dengan ini karena memang harus meluruskan sejarah saya masih punya buku atau liturgi gereja yang tersisa gereja ini didirikan tahun 1923 oleh Belanda itu ada perbedaan terjemahan Indonesia dengan LAI karena lembaga pertama kali yang mendirikan adalah memang Belanda gitu dari bahasa Belanda kemudian diterjemahkan kepada bahasa Indonesia itu pun sudah berbeda di Efesus bab 4 ayat ke 7 sampai dengan seterusnya itu kalau saya baca sekilas di sini ini akan berbeda dengan Alkitab sorry sorry maaf Alkitab bebelnya orang Kristen saat ini gitu ini tahun 1984 oleh Uskup Regional S. Pramana namanya jadi di kitab Katolik pun itu ada perbedaan dengan kitab LAI karena LAI ini hanya mewakili protestan saja Bang Suma iya 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 nah dan memang ada kesalahan sejarah saya sangat kagum sekali dengan muslim adalah begini ya saya mohon maaf dan kalau saya berkenan menyinggung dan saya bersedia dikoreksi karena saya juga membutuhkan wawasan gitu jadi kalau saya mengamati di agama saya dengan di agamanya muslim itu saya sangat salut dan bangga dengan muslim itu dimana sih mereka bisa meruntut dari firman atau wahyu kemudian diturunkan kemudian sampai dengan disariatkan atau menjadi ritual yang itu secara turun temurun ke seluruh negara di dunia itu sama nah kekonyolan kami ya saya mengatakan ya maaf maaf untuk teman-teman Kristen dan Katolik memang ya bapak-bapak gereja kita mungkin tidak memikirkan atau pada waktu itu fokusnya hanya bagaimana mematenkan atau memastikan doktrin dulu tentang konsep ketuhanan ini karena waktu itu juga terjadi kegaduhan di masyarakat kalau menurut sejarah mari kita belajar kalau rekan-rekan Kristen di sini yang sudah naik dan mendengarkan Anda bertanya jangan sesama awam tanyalah kalau ke Jawa Timur ke Pulau Jawa itu yang paling terkenal seminari adalah Duta Wacana itu bisa ditanya di sana ya jadi apa yang rostrum sampaikan ini itu hoax atau tidak gitu itu sejarah yang tertutupi karena hanya dipelajari oleh akademisi gitu jadi saya salut kepada teman-teman muslim pendiri-pendiri muslim rasul Muhammad apa belakangnya salallahu alaihi wasallam ya salallahu alaihi wasallam maaf ya logatnya salah itu sangat bagus setelah menerima wahyu kemudian bisa dicetak atau dibukukan kemudian dijadikan sebuah liturgi sebuah syariat yang menetap turun temurun dengan meskipun ada beberapa tafsir-tafsir karena saya belajar di Singapura juga tentang kodifikasi Al-Quran ya bang maaf meskipun masih tahap awal ini saya nah tetapi sampai sekarang tersusun dan sistematis dengan begitu bagus secara kritik teks dengan lembar-lembar kertas yang ditemukan itu dicek laboratorium betul itu tahun berapa dibuat bahannya bagaimana dan itu dikatakan valid valid itu kalau bahasa Islam apa ya bang Sumaya valid valid sahih mungkin itulah nah itu kemudian turun temurun sampai sekarang ke seluruh dunia satu dasar dulu Al-Quran kemudian diterjemahkan dengan tata laksana liturginya itu bisa menyeluruh sama di seluruh dunia nah konyolnya kami konyolnya kami di Kristen Katolik ini yang tertutupi dan naif ya kita ini memang terlalu naif untuk dengan sejarah ya gitu lah sejarah adalah ketakutan yang tidak perlu dipelajari kalau Islam sejarah adalah sesuatu yang harus dipelajari itu bedanya nah di kami proses penyusunan lembar kertas itu sejarahnya adalah itu temuan salinan salinan berserakan dari cerita-cerita keyakinan ketuhanan orang Yahudi dikumpulkan menjadi perjanjian lama gitu kan kemudian sama dengan perjanjian baru kumpulan-kumpulan cerita-cerita dikumpulkan dituliskan dicari buku yang tertua dimana gitu jadi saya tahu persis Bang Bang Zuma saya ini dibaptis tiga kali Bang itu kan gara-gara konsep dogma yang berbeda bayangkan mana ada orang Kristen dibaptis sampai tiga kali begitu jadi yang pertama saya dibaptis percik melalui gereja katolikan saya pindah ke protestan protestan tidak mau terima ditanya lo berasal dari mana oh saya katolik oh anda harus konfirmasi baptis lagi oke lah baptislah saya oke kemudian saya masuk ke gereja-gereja pantai kosta gereja-gereja baru yang itu lebih radikal lagi tuh dia tidak percaya sejarah dia hanya percaya iman gitu aliran baru di Indonesia ini cukup ngeri Bang radikalismenya adalah Alkitab terjemahan adalah 100% firman Allah yang tidak bisa diganggu-gugat itulah sumber malapetaka 50 tahun terakhir ini di Indonesia dan sekarang meledaknya seperti itu Bang jadi kekacauan-kekacauan ritulgi syariat-syariat yang harus dijalankan yang semua tidak sama gereja bertetangga aja caranya sudah beda gitu dan ini maaf saya menyinggung karena saya bercerita dapat cerita dari teman-teman muslim di Singapura cara mereka sholat seluruh dunia itu sama itu misalkan saya tidak tahu ya zuhur maghrib eh apa urutannya zuhur seperti itu nah itu cuman berbedanya begini ada yang memakai pembukaan ada yang tidak istilahnya apa sih ada yang langsung apa begitulah cuman saya mengamati dan sangat salut bahwa itu masih seragam kesemuanya bisa masuk ke semua masjid untuk mengikuti sholat tetapi di gereja kami jangan tanya begitu Bang itulah korban dogmatis buta orang-orang Kristen awam dan gerakan-gerakan pantai kosta karismatik baru yang hanya menjadikan terjemahan adalah satu-satunya kitab suci alkitab yang harus diimani bahwa itu adalah firman Tuhan itulah kesalahan kekristenan di Indonesia yang membuat api ini muncul Bang Zuma muncul Apologet Islam muncul ya karena terjemahan ini tidak bisa diganggugat dianggap ini kitab suci di Indonesia nah inilah kekonyolannya dan LAI seperti Harimau Ompong yang tidak berani gitu untuk melakukan revisi atau kritik teks terjemahan nah saya dengan Om Eras mungkin Bang Zuma dengar ada pendeta Indonesia Erastus Sabdono kemudian Opa Sulistio beliau ahli-ahli di dalam original teks itu saya sebagai mewakili kaum muda ikut di organisasi beliau-beliau yang kami sekarang sedang dikucilkan ini ya semoga Bang Erastus tidak dicekal keluar tidak dideportasi ya tidak dibuang dari Indonesia karena tuduhannya dari Kemenukumham sudah turun bahwa beliau dianggap membuat kegaduhan antara umat Islam dengan umat Kristen seperti itu dari saya sementara itu silahkan Bang iya baik jadi kalau kami ya dari segi pemahaman dan pendalaman materi terkait kitab suci harusnya kan kalau kita berbicara mengenai kitab suci maka poin yang muncul di benak kita sebagai orang berakal kitab suci itu adalah perkataan pencipta alam semesta dan bukan perkataan manusia oleh karena itu adalah perkataan pencipta alam semesta maka tak boleh kemudian apa yang ada di dalamnya itu dirubah atau kemudian bisa direvisi untuk digantikan menjadi bahasa selera manusia nah kemudian ketika diskusi panjang terjadi antara Islam dan Kristen kalau kami mencoba untuk menegakkan kemudian kebenaran itu justru dianggap sebagai penghojat dianggap sebagai penista padahal kita ingin mengembalikan kemudian harga diri jati diri daripada agama mereka kembalikan kepada kitab anda yang sesungguhnya dari mana kitab anda berasal kesitulah acuannya jangan kemana pergi kesitu mengikuti warna itu namanya bunglon dan itu sudah tidak mencerminkan kemudian kebenaran lalu kemudian mereka melemparkan isu subahat mereka mengatakan oh kami Tuhan kami itu mengerti semua bahasa katanya sedangkan Tuhanmu hanya mengerti bahasa Arab mereka memframing mereka membolak-balikkan keadaan yang benar menjadi salah yang salah mereka jadikan benar kalau berbicara mengenai bahasa terkait dengan Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Rum ayat 22 apa kata Allah wa min ayatihi khalqus samawati wa'ar waktilafu al-sinatikum wa'alwanikum diantara tanda-tanda kebesaran Allah Allah menciptakan langit dan bumi Allah menciptakan perbedaan bahasamu justru Allah yang menciptakan bahasa-bahasa yang ada di atas muka bumi ini tetapi dikatakan oh Tuhanmu hanya mengerti bahasa Arab makanya kitabmu kemana-mana hanya bahasa Arab kan lucu justru kalau kami ingin menjawab itu kami katakan bahwasanya itu kitabmu bukan firman Tuhan kenapa itu semuanya sudah perkataan manusia firman Tuhan itu adalah yang diterima oleh Nabi dari atas itu firman Tuhan terjemahan itu adalah bahasa manusia untuk memahami untuk mendalami apa yang dimaksud daripada wahyu Tuhan tersebut itu pun hanya mendekati tidak bisa setara maka dibutuhkan tafsir maka dibutuhkan disiplin ilmu untuk mengkaji muatan perkataan Tuhan perkataan Tuhan dan perkataan makhluk tentu beda dok tidak mungkin sama karena yang berkata ini bukan makhluk maka perkataannya tidak setara dengan perkataan manusia maka untuk mengetahui perkataan Tuhan manusia butuh kekuatan penuh untuk mengerti apa yang dimaksud daripada kalam ilahi tersebut tapi yang ada sekarang di dalam bibel mereka murni bahasa manusia mana firman Tuhannya tak ada lagi firman Tuhannya sudah menghilang justru kalau itu kita sampaikan pada mereka wujud bahwa mereka tidak cinta contoh yang dikatakan cinta umat islam begitu sudah bisa mengatakan A B C mama papa maka anak-anak itu sudah kami ajarkan menanamkan cinta untuk belajar tentang kitab sucinya itu baru kalam ilahi makanya Al-Quran itu sepanjang zaman tidak pernah hilang kenapa karena setiap umat islam itu sudah bisa bicara A A B mereka sudah ditanamkan kecintaan terhadap kitab sucinya ini malah tidak semakin jauh dari aslinya semakin masuk ke dalam agama lain coba kita lihat ya betapa banyak kemudian istilah-istilah islam yang diambil ajaib alim akhir akil arwah awal itu semua diambil dari Quran baik berkat bidan bijak bin doa faedah fajar fitnah halal hakim haram hikmat hukum ibadah padahal bahasa Indonesia pun bisa digunakan bahasa Indonesia yang lain misalnya ketika berbicara mengenai awal kan ada kata Indonesia pertama untuk supaya tidak menggabungkan antara dua agama maka sebijak-bijaknya harusnya menggunakan kata pertama terakhir atau penghabisan untuk menghindari kesamaan kalau memang dia menjaga marwah ini tidak memang sengaja masuk masuklah kata ikrar kata iblis kata ibadah kata ilah kata ilham kata ilmu kata imam kata iman kata jahannam kata kafir kata jin khotbah kitab laknat malaikat semua diambil padahal kata-kata ini ibadah kan bisa sembahyang iya kan bisa sembahyang iblis kan bisa hantu apalagi ikrar kan bisa janji ilah kan bisa Tuhan imam kan bisa pemimpin atau rabi atau apapun itu penghulu dan seterusnya ini kagak harus jadi Islam harus warnanya warna Al-Quran harus 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 apa sih maunya katanya agamanya bener katanya agamanya paling hebat paling paling dialah agama satu-satunya Islam itu agama terbelakang Islam itu baru muncul belakangan tapi kok lucu ya yang belakangan justru yang ditiru biasanya yang belakangan ini yang miru yang lebih dulu ini kebalik yang lebih dulu justru meniru yang belakangan artinya ada sesuatu yang tidak beres nah itu dia nah nanti kalau ditanya oh itu gini Bang Suma ceritanya gimana ceritanya ada yang lebih dulu menggunakan apa orang Islam yang menerjemahkan istilah kata Allah masuk ke dalam bebel oke itu tahun berapa dulu diterjemahkan itu tahun berapa ada seorang Islam yang ikut orang Malaysia yang ikut menerjemahkan bebel dan situ ada kata Allah tapi apakah tidak bisa diganti kan bisa diganti buktinya Isa al-Masih diganti Yesus bisa kok kata Allah susah kali dilepas ada apa padahal kalau kita ingin jujur berbicara mengenai sejarah bebel kita tahu kata Allah itu sudah diterjemahkan oleh orang Belanda itu sendiri di tahun 1662 kemudian di tahun 1733 kata Allah masih digunakan kemudian tahun 1879 kata Allah masih digunakan tahun 1938 kata Allah sudah digunakan dari abad ke-16 itu kata Allah di Nusantara ini sudah dipakai terus kenapa kemudian pura-pura lupa gitu loh seakan-akan oh salah bang semua yang benar itu kayak begini kan bisanya diganti bisa pun diganti apa yang tidak bisa tetapi karena itu tadi multi-level marketing nah ini dia makanya seorang Belanda itu sudah pernah kemudian menerjemahkan di tahun 1600 sekian bernama Albert Cornelis Ruhl itu sudah menerjemahkan kata Allah bukan orang Islam kenapa nggak diganti itu kenapa nggak dihilangkan kata Allah itu kenapa harus menipu diri sendiri sih dengan mengatakan Allah apa Allah itu Allah dalam bahasa kita itu apa Allah Allah itu semisal atau dalam bahasa Ibrani Allah itu itu artinya sumpah serapah jadi kalau Yesus disebut anak Allah dan Allah ini tidak merujuk kepada bahasa Al-Quran berarti merujuk kepada siapa bahasa Ibrani oh celaka itu Yesus anak Allah Yesus anak sumpah serapah berarti nah ini teman-teman sekalian mumpung ada saudara kita ini ya dari kalian dari kalian dari kelompok Kristen juga tapi Kristen yang jujur Kristen yang ingin kemudian memiliki harga diri sehingga beliau berusaha dengan keras untuk mengembalikan dan mendudukkan perkara keagamaan itu pada tempatnya nah belajarlah kalian wahai saudara Kristen ku Indonesia belajarlah kalian kepada saudara kita ini Rostrum beliau ini adalah Kristen yang bagus Kristen yang jujur yang ingin menegakkan kembali kebenaran yang ada di dalam agama kalian coba malulah sama beliau ini malu kalian sudah ngotot malah sampai berujung minta alamat minta nomor HP mau temui Bang Suma mau mau cincang Bang Suma mau sembeli Bang Suma malulah kalian kami mendudukkan hal ini kemudian untuk kalian kembalikan kembalilah kepada agamamu supaya agamamu itu punya derajat punya harga punya harga diri jangan ke Islam-Islaman kata kalian Islam itu rendah kata kalian Islam itu jahat kata kalian Islam itu teroris kata kalian Islam itu adalah agama pagan Islam itu agama rasis tapi kenapa kalian niru-niru Islam kenapa kenapa coba kalau sesuai dengan mulutmu dengan hatimu dengan kebenaran yang kau punya kenapa masih harus masuk ke tubuh Al-Quran atau jangan-jangan sebenarnya kamu jatuh cinta dengan Islam cuman karena berat agamanya berat aturan mainnya sampai kalian tidak mau masuk Islam oleh karena kalian sudah terlalu cinta dengan makanan-makanan kalian terlalu cinta dengan pesta-pesta dalam agama kalian sampai kalian mengingkari kebenaran yang datang kepada kalian buktinya kalian masih menggunakan istilah-istilah Islam artinya kalian cinta dengan Islam kata ilah kata ilham kata ilmu khutbah palaikan ada semua di dalam kalian minbar musyawarah nabi nafas nas rahmat rasul riba roh sabar salam salih setan surat sujud syukur tahir umat usul wajib wali yakin zina semua diambil dalam angkamahmu kenapa harus ke Islam-Islaman coba ha kenapa harus ke Islam-Islaman kurang percaya kalian dengan agama kalian sampai harus ke Islam-Islaman jadi himbauan saya kepada saudara-saudara Kristen khususnya yang pendebat ini yang suka histeris kalau diajarkan kebenaran cobalah kalian sadari itu kalau agama kalian itu betul ajaran kalian itu benar maka kembalikan pada fondasi awalnya supaya kita duduk berdampingan tidak saling sikut satu sama lain itu aja silahkan anda jalankan agama misi toh negara kita melindungi itu silahkan ajarkan Kristen se-Kristen-Kristennya tapi dengan pakaiannya sendiri pakaian-pakaian sendiri ini lho kami Kristen nama Tuhan kami Yahweh nama Tuhan kami Yothefafe nama Tuhan kami Hasem nama Tuhan kami Teos gitu dong iya kan kitab kami bernama Bible iya kan enak itu eh saudara Kristen ku datang iya enak tapi kalau yang sekarang ini seperti yang dijanjikan oleh Elohim apa dibilangnya seperti inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah apa itu hah gak malu benci Islam tapi menggunakan nama Tuhan yang Islam tapi bilangnya oh itu kan itu kan itu kan apa hah itu apa di KBBI Allah yang kalian baca Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab alias Tuhannya umat Islam nah sekarang kita mau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Indonesia bang ya sudah jangan kau pakai bahasa Allah karena Allah yang kau maksud itu itu bahasa Arab kucuk hah 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 saya kira begitu bang ya maaf kalau saya berapi-api karena saya selalu jadi korban disini selalu dihujat selalu direndahkan dihinakan secara pribadi saya gak masalah tapi mereka selalu menghujat Islam dengan materi-materi yang mereka ambil kemudian dari Bebel terjemahan yang saya yakin sekali salah terjemah lalu kemudian dia jadikan sebagai senjata untuk menyerang Islam padahal sejatinya kalau ajaran Kristen itu agama kasih dan agama Islam ini agama rahmat maka harusnya kasih dan rahmat itu bertemu bergandengan tangan tapi faktanya kami yang rahmat buktinya kami tidak pernah mengambil istilah-istilah dari Yunani tidak pernah mengambil istilah-istilah dari Bible tidak pernah mengambil istilah-istilah dari kitabnya orang Kristen meskipun mereka lebih dulu daripada agama kami tapi kami tidak latah ikut-ikutan artinya memang kami ini rahmat tapi kalau kasih apa kasih itu harusnya dia memberikan kasih itu kan artinya memberi harusnya mereka yang memberikan istilah itu ke kami tapi faktanya dia tidak kasih tapi dia mengambil merempas secara tidak sah itu yang ada jadi saya mengenternyemakan bukan agama kasih agama merampas agama mengambil agama yang agama yang latah bukan ajaran kasih kalau kasih itu harusnya ini loh istilah yang bagus wahai umat Islam pakai lah istilah-istilah kami yang bagus Bible Apostolos dan seterusnya pakai itu pakai pakai kami ajaran kasih kami kasih tapi faktanya apa bukan kasih rampok rampas curi itu yang terjadi nah kalau dibilang kayak gitu sakit bang semua penghujat laporkan 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 nah itu laporkan 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 itu penghujat itu penistaan itu 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 apa menghasut kemudian terjadi pepecahan nenek lukiper kita sudah mendudukkan perkara pada fondasi yang seharusnya fondasi yang sesungguhnya supaya yang terjadi di negara kita ini damai sejahtera tidak anda saling hujat tidak anda saling menistahkan ayo saudara-saudara Kristen Tuhan anda adalah Teos Tuhan anda adalah Yahweh Tuhan anda adalah Yodhepape Tuhan anda adalah yang datang dari bahasa Ibrani anda sebut Elohim itu Tuhan anda selesaikan silahkan kita bantu Tuhannya saudara kita Kristen adalah Teos sudah selesai jangan ganggu kami jangan jangan kau masuk ke ranah tubuh pengajaran ajaran agama Islam jangan supaya damai sejahtera itu terjadi di Nusantara ini tapi faktanya ajaran kasih tapi merampas bagaimana ceritanya itu saya kira begitu saudara Rostum mohon maaf sekali lagi kalau saya berapi-api karena yang jadi korban selama ini itu lagi-lagi saya dan mungkin saya serahkan kepada yang lain karena sahabat-sahabat saya sudah ada di zoom untuk kemudian banyak hal yang ingin kami bicarakan seketan dan kegiatan api yang akan diadakan di Pulau Jawa beberapa saat ke depan sekiranya begitu bang terima kasih mohon maaf ketika ada kata yang kurang pantas untuk anda dengar itulah disini itulah kami keadaan itu harus terjadi dan teman-teman yang menyimak itu adalah satu hal biasa yang sering didengarkan bahkan lebih dari itu pernah mereka nikmati oleh karena itu saya minta maaf dan kalau ada kebenaran yang saya sampaikan itu hasilnya upaya-upaya yang saya lakukan itu berasal dari apa yang saya baca yang saya pelajari dan yang saya petik dari penjabaran-penjabaran guru-guru saya lebih dulu saya kira begitu bang Bang Handi masih monitor gak nih? monitor dong oke silahkan Bang Handi saya ini persiapkan zoom dulu sikit ya disana juga masih belum belum masuk teman-teman masih sedikit di zoom udah silahkan Pak Roserung ditanggapi dulu ini baru mungkin kita interaktif dengan penonton yang lain silahkan Bang sebenarnya dari dari semua pemaparan Bang Zuma tidak perlu meminta maaf kepada saya karena memang saya tidak ada rejected apapun saya tidak ada interupsi ya kembali lagi kepada masyarakat Kristen Katolik di Indonesia ini sebuah kenyataan akumulatif yang begitu pahit yang memang generasi-generasi sekarang dan Gensi nanti yang harus memperbaiki untuk kondisi supaya di Indonesia ini menuju Indonesia maju tahun 2020 eh 2045 itu bisa terwujud dengan bahwa sudah tidak ada lagi saling berprasangka buruk gitu nah ini sedikit saya sharing ya bahwa ada perbedaan eh apa ya eh kalimat di dalam ayat kitab suci makanya kami itu kalau misalkan Bang Zuma mengatakan ada beberapa kitab yang tidak sesuai ya saya pribadi saya tidak mewakili Kristen di Indonesia di Indonesia tapi saya mengaku itu itu ada itu contoh di dalam Lukas ya Lukas Lukas 15 eh ayat sebentar saya bukakan di kami di ini di di tahun 1974 eh uskup regional Indonesia itu mari kita membaca kitab karangan Lukas gitu keterangannya kitab karangan ya tapi kenapa LAI sekarang gak pakai kata karangan di judulnya nah ini kan aneh padahal sesama LAI yang menerbitkan gitu ya nah ini ini inilah yang akan makin menyesatkan masyarakat-masyarakat Kristen Indonesia dan lama-lama nanti mereka akan menjadi ateis gitu dengan perbedaan-perbedaan ini gitu di Lukas Lukas 4 ya sorry Lukas bab 15 Lukas bab 15 ayat yang ketiga ini saya izin membacakan kitab saya boleh ya bang ya bang boleh bang kita sandingkan dengan LAI punya kita aja enggak ini ini coba saya pakai LAI ini terbitan kalau sampai nanti ada teman-teman Kristen memprotes ini ya proteslah ke LAI jangan ke saya gitu loh saya ini masih Kristen ini masalahnya gitu lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka siapakah diantara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya dan kalau ia telah menemukannya ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka bersuka citalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan mari kita lihat dari kitab ketolik uskup regional tahun 1974 itu sangat sedikit sekali LAI yang protestan kepanjangan gitu kata-katanya adalah begini ini bukunya ada di saya teman-teman Kristen disini silahkan jabri saya kasih nomor WA anda kasih email anda saya akan kasih WA dan email anda ya jadi saya tidak menyerang agama saya sendiri tetapi saya menyampaikan bahwa ada perbedaan dan kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki terlebih lagi penggunaan-penggunaan kata yang memang itu bukan milik kita milik orang lain oke ya kita pentingkan disitu lama mungkin teman-teman harus lukas bisa buka tadi di lukas lukas 15 ya ayat 3 bisa dibaca itu versi LAI di online google bisa ya 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 buka bangun luk karena itu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka 2 3 4 5 selamat menikmati